Kita wali informasi pertama dari Karangasem. Pemirsa nasib naas dialami pegawai depo Pertamina Manggis. Korban dilaporkan hilang terseret arus saat asik berfoto di pantai Bias Tugal, Karangasem. Petugas menemukan korban beberapa jam kemudian dalam kondisi meninggal dunia. Petugas Basarnas Bali mengevakuasi seorang korban terseret arus bernama Jokhan Bagus Susanto. Pegawai depo Pertamina Manggis, Karangasem ini sempat dilaporkan hilang terseret arus di pantai Bias Tugal, Padang Baik. Korban diduga asik berfoto sampai tak sadar ombak besar lalu terseret. Setelah dicari, petugas baru menemukan jenazah korban beberapa jam kemudian dan langsung dievakuasi ke RSUD, Karangasem. Pertamina Manggis